itu cerita gak mau ke Surabaya gitu udah ya dia cuma bilang baru pulang dari Bali ya baru pulang dari Bali dan yang pasti terakhir kita ketemu itu dia lagi senang iya, dua-duanya lagi senang aku juga ngerasa beda iya beda ya beda, ceria banget mereka berdua saya juga ngerasain kok mereka lagi senang aja berdua gitu saya nampain, ampun kalian lagi nampain bahagia amat hari ini kalau Tony tadi kok, tempat Avanes dari mana? gak tau gak tadi ada sesuatu yang menurutku kok bisa kebetulan ya pada saat aku lagi habis nampingin Mbak Sandi tadi terus kita masuk ke mobil lagi mau makan tiba-tiba disebelah tuh ada orang bilang atok bang, saya nangsa saya pak ini dulu yang nemenin Mbak Vanes mana ya, kita ganggu ya Mbak Vanes, nemenin yang mana udah lah aku pikir mungkin cuma karena saya high aja ya mungkin karena kenal-kenal gitu nah, abis kejadian ditegur sama orang itu sejam kemudian pas kita makan dapet berita kalo Mbak Vanes sama Mas Bibi meninggal gitu jadi hal yang menurutku kok kebetulan banget gitu loh sampai kita berpikir apa pas tuh malam ketemu kita kayak semacam ini ya ada apa ya, kayak tanda apa gitu loh aku sampai sekarang masih berpikir gitu loh tadi, apanya sedih banget sedih banget sedih banget mungkin berdoa-doanya Mbak Vanes sama dan keluarga yang tinggalkan ya insyaallah Mbak Vanes sama Mas Bibi diterima di sisi Allah di tempatan terbaik dan semua timah dan kita semua saya udah menganggap mereka sebagai kalau Mbak Vanes dik walaupun dia klien kita ya mereka baik bagus banget makanya tadi aku berangkat udah lah, bismillah sekalanya besok bisa ikut datang ke pemakamannya oke sorry selamat menikmati